Kamu harus tahu, Tugu Soekarno, Saksi Lampau Sejarah Kota Palangkaraya Palangkaraya memiliki objek wisata sejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa di masa lampau, yaitu Tugu Soekarno, tempat Bung Karno meresmikan pembangunan kota Palangkaraya. Tugu peringatan Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki nilai sejarah yang erat kaitannya dengan sang proklamator Soekarno. Letaknya yang berada di jantung kota Palangkaraya membuat objek wisata sejarah ini memiliki akses yang sangat mudah. Jika dilihat sekilas, monumen ini mirip seperti Tugu pada umumnya, namun memiliki nilai historis sejarah yang amat kental. Tugu Soekarno tak dapat dipisahkan dengan terbentuknya kota Palangkaraya dan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Usai melewati proses yang panjang, tepat pada tanggal 23 Mei 1957, terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno saat itu berusaha untuk mengawalkan permintaan masyarakat Kalimantan Tengah. Gubernur pertama Palangkaraya mengundang insinyur Soekarno untuk singgah ke kota tersebut. Presiden pertama Republik Indonesia ini tiba dengan menggunakan kapal yang melewati Sungai Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada tahun pembuatannya, Soekarno bahkan sudah lebih dahulu ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Tugu ini memiliki 17 tiang panjang yang menandakan tanggal berdirinya. Di tengahnya terdapat tiang utama dengan tinggi sekitar 6 meter. Tiang utama ini diletakkan sendiri oleh Presiden Soekarno. Sementara di bagian bawah tiang terdapat pahatan tulisan pembangunan pertama kota Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957. Tugu Soekarno didesain dengan bentuk taman yang terletak di tengah kota. Pepohonan yang rindang menjadi tanda Presiden pertama Republik Indonesia ini berhasil membangun kota yang terletak di tengah hutan belantara. Di samping itu, Soekarno juga menyetujui pelepasan kota Palangkaraya dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran sang proklamator sukses meninggalkan memori yang tak akan bisa dilupakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Tim Liputan, Tabengang TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.